Di pertengahan tahun 2023 ada banyak pilihan smartphone terbaik dengan harga sekitar 2 jutaan rupiah yang tersedia di pasaran Meskipun harga tersebut tergolong cukup terjangkau kalian masih dapat menemukan smartphone dengan fitur-fitur dan spesifikasi yang mumpuni Dalam video ini saya akan memberikan rekomendasi tentang beberapa smartphone terbaru dengan harga sekitar 2 jutaan rupiah yang dapat menjadi pilihan terbaik untuk kalian Dari performa yang baik hingga desain yang elegan mari kita lihat pilihan smartphone terbaik di pertengahan tahun 2023 Yang pertama ada Ticno POVA 4 Pro Ticno POVA 4 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,66 inci yang mendukung kualitas gambar Full HD dan refresh rate 90Hz Di bagian atas layar terdapat poni Note 3 berbentuk tetesan air yang menampung kamera depan 8MP Sedangkan di bagian punggung Ticno POVA 4 Pro memiliki kamera utama 50MP yang didampingi sensor AI serta lampu LED Flash Ticno POVA 4 Pro dipersenjatai oleh chipset Mediatek Helio G99 Dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB kapasitas baterainya berukuran 6000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 45W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada Redmi Note 12 Redmi Note 12 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan layar brightness mencapai 1200 nits Pada bagian tengah atas layar terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie 8MP Beralih ke bagian belakang Redmi Note 12 dibekali dengan 3 kamera belakang yang masing-masing beresolusi 50MP, 8MP ultrawide dan 2MP makro Untuk aspek hardware ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 yang dipadukan dengan RAM 4x8GB dan media penyimpanan media 128GB Baterai Redmi Note 12 memiliki kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketiga ada Realme Q3s Layarnya berjenis LC diberukuran 6,6 inci resolusi 1080x2400 pixel refresh rate 144Hz HDR10 dan kecerahan maksimal 600 nits Di sektor fotografi Realme Q3s membawa kamera utama 48MP Kamera depth sensor 2MP dan kamera makro 2MP Sementara kamera depannya berukuran 16MP Realme Q3s diperkuat prosesor Snapdragon 778G dengan opsi penyimpanan 8x128GB dan 8x256GB Baterai ponsel berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 30W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Realme 10 Realme 10 tampil dengan layar berubang pancol di sudut kiri atasnya layarnya Super AMOLED 6,4 inci dan menawarkan resolusi Full HD Plus Layar Realme 10 juga didukung refresh rate 90Hz dan dilapisi pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 Pada aspek hardware, Realme 10 ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 Helio G99 dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan yaitu 4x128GB dan 8x128GB Guna menunjang daya tahannya, Realme 10 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh disertai dukungan fast charging 33W Realme 10 didukung kamera ganda di belakang ponsel kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera black and white 2MP Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Poco M5 Untuk spesifikasi layarnya Poco M5 regular hanya menggunakan panel LC di 6,58 inci Layar tersebut memiliki resolusi layar Full HD Plus Refresh Rate 90Hz Di sektor fotografi Poco M5 dibekali kamera selfie 5MP serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP kamera makro dan depth 2MP Untuk sektor dapur pacu Poco M5 mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 yang dipadukan dengan 2 opsi yaitu 4x64GB dan 4x128GB Bila dirasa kurang RAM bisa diekspansi sebesar 1-2GB Ponsel ini juga punya slot microSD yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas penyimpanan media hingga 1TB Poco M5 ditopang baterai berkapasitas 5000mAh Dengan dukungan fitur pengisian cepat 18W yang bisa diisi melalui port USB Type-C Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Infinix Zero X Pro Ponsel ini dibekali layar AMOLED berdiagonal 6,78 inci Layar ponsel ini mendukung refresh rate 120Hz dan 700 nits kecerahan layar Infinix Zero X Pro memiliki sebuah punch hole yang memuat kamera selfie dengan resolusi 16MP Ketiga kamera belakang Zero X Pro terdiri dari kamera utama 108MP OIS Camera Kamera periscope 8MP 5x optical zoom dan OIS Camera Serta kamera ultrawide sensor 8MP Zeroan Infinix Zero X Pro Turut mengandalkan chip MediaTek Leo G95 yang dipadu dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 128GB dan 256GB Infinix Zero X Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 4500mAh Dan mendukung fitur pengisian daya cepat 45W Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Yang ketujuh ada Infinix Note 12 2023 HP 2 jutaan terbaik 2023 berikutnya yang juga baru Diluncurkan adalah Infinix Note 12 2023 Smartphone 2 jutaan terbaik dari Infinix ini layar AMOLED 6,7 inci Dengan resolusi Full HD 1080 x 2400 pixels through color Dapur pacunya dipersenjatai chipset MediaTek Leo G99 dan didukung GPU-R Mali-G57 Kapasitas RAM 8GB dengan fitur Extended RAM diperluas hingga menjadi 13GB Dan penyimpanan internal 128x256GB Dengan baterai 5000mAh yang sudah mendukung teknologi Fast Charging 33W Di bagian belakang HP 2 jutaan terbaik 2023 ini mengandalkan 3 kamera Dengan komposisi kamera utama 50MP Kamera depth 2MP Sementara di depan ada kamera selfie 16MP Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedelapan ada Vivo T1 5G Vivo T1 5G mengusung layar IPS 6,5 inci beresolusi Full HD Plus Dengan refresh rate 60Hz Perangkat membawa 3 kamera belakang berkonfigurasi 50MP Macro dan depth sensor 2MP Waterdrop pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Vivo T1 5G varian Indonesia Membawa chipset MediaTek Dimensity 810 dengan fabrikasi 6nm Chipset menengah terjangkau MediaTek tersebut dipasangkan dengan RAM 4GB Serta internal 128GB Dan juga 8GB per 128GB Perangkat mengemas baterai 5000mAh Dan mendukung teknologi pengisian cepat 18W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kesembilan ada Samsung Galaxy A14 5G Layarnya Samsung A14 5G dibuat lapang Dengan ukuran 6,6 inci Full HD Plus Dan sudah mendukung refresh rate 90Hz Bagian atasnya mengadopsi Infinity V yang jadi rumah untuk kamera selfie 13MP Kamera di bagian belakang ada 3 komposisinya terdiri dari kamera utama 50MP Bersanding dengan sensor depth 2MP dan lensa macro 2MP Samsung Galaxy A14 memiliki memori internal 128GB Dan RAM berkapasitas 6GB Guna mendukung mobilitas baterai berkapasitas 5000 disematkan di dalamnya Samsung memberikan port USB Type-C dan dukungan fast charging 15W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Nah itulah beberapa rekomendasi smartphone terbaik dengan harga sekitar 2 jutaan rupiah Yang dapat menjadi pilihan terbaik untuk Anda di pertengahan tahun 2023 Namun perlu diingat bahwa pilihan smartphone terbaik tentu tergantung pada kebutuhan dan preferensi kalian sebagai pengguna Sebelum membeli smartphone pastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran kalian dengan baik Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memilih smartphone terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kalian Terima kasih telah menonton video ini dan selamat berbelanja ponsel baru